selamat datang dan terimakasih telah menyempatkan waktu berkunjung ke channel saya kali ini saya membuat tutorial cara memasang logo di video contoh logo yang saya maksud adalah seperti ini oke kawan-kawan kita langsung saja kita buka Adobe Primer Pro oke setelah terbuka disini saya sudah memasukkan beberapa video video ini saya ambil waktu saya jalan-jalan ke kota Wamena jadi untuk memasang logo di dalam video di ujung kanan atas ini tentunya kita harus mendesain atau membuat logonya terlebih dahulu di software pembuat logo kalau saya membuat logo ini di software AA logo dan animasinya saya buat di after effect oke saya import dulu logo yang sudah saya buat seperti biasa klik file lalu import disini saya sudah sediakan 4 model logo yang 3 model ini saya buat di after effect yang satu saya buat di AA logo yang 3 ini animasi dalam bentuk video yang satu ini dalam bentuk gambar PNG langsung saja saya import ke 4 logo ini 4 logo tadi sudah masuk ke dalam project saya ambil satu logo saya tarik ke timeline coba kita lihat animasinya coba kita lihat animasinya lalu kita ubah ukuran logo ini kita berkecil sampai kira-kira ukurannya sesuai dengan ukuran logo pada umumnya oke kira-kira ukurannya segitu logo ini akan kita bawa ke ujung kanan atas kita klik tarik ke ujung kanan atas letakkan di posisi kira-kira yang pas saya letakkan disini oke kalau kita apply maka logo tadi sudah muncul di ujung kanan atas untuk memperhalus saat logo muncul saya tambahkan efek video transisi dissolve cross dissolve di awal dan akhir ya disini supaya saat logo menghilang dia lebih halus lalu berikutnya kita masukkan logo kedua yang ini logo bolak-balik kita taruh di atasnya logo pertama tujuannya apa kita taruh di atas ini supaya nanti kita bisa mengepaskan besar logo ini karena filenya ini berbeda dengan ini jadi saat kita merubah ukuran kita bisa sesuaikan dengan logo pertama supaya besarnya sama contohnya seperti ini kita taruh pas bertempelan dengan logo pertama klik kita mudah untuk menyesuaikan ukurannya setelah sama kita letakkan logo kedua ini di depan logo pertama disini coba kita apply ya seperti itu lalu saya masukkan logo ketiga logo putar saya taruh di atas logo kedua untuk menyesuaikan ukurannya saya kecilkan sampai besarnya sama dengan logo kedua logo ketiga kita sudah sama dengan logo pertama kita geser ke depan logo kedua berikutnya kita pasang logo yang keempat kita pasang logo yang keempat klik kita tarik ke timeline kita taruh di atas video ketiga untuk menyesuaikan ukuran logo keempat supaya besarnya sama kita cocokkan dengan logo ketiga kita lihat apakah besarnya sudah sama yang ternyata sudah kita letakkan posisinya sama persis dengan logo ketiga sama seperti logo-logo sebelumnya yang sudah saya pasang ini setelah itu logo keempat kita taruh di setelah logo ketiga berhubung logo keempat ini berbentuk ikon berbentuk gambar kita harus pasang efek video transisi disolv cross disolv teman-teman bisa pakai efek selain ini jadi teman-teman bisa pakai efek sesuka teman-teman mau pilih yang mana raya perbesar logo keempat saya posisikan disini jadi begitu logo ketiga hilang logo keempat muncul setelah itu kita tarik berpanjang durasinya kalau kita perhatikan disini saya sudah punya empat jenis logo atau empat model animasi untuk logo saya ini animasi pertama, kedua, ketiga, keempat setelah punya empat model animasi untuk menggandakan untuk menggandakan misalnya video kita ini panjang sampai durasinya 20 menit misalnya kita tinggal blok keempat logo ini lalu tekan tombol alt klik 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 tarik maka dia akan menggandakan untuk menggandakan jadi kita tidak perlu susun ulang satu-satu lagi klik lalu sampai disini kita blok semua kita tekan alt kita klik kita klik gandakan begitu dan seterusnya kalau misalnya video kita panjang kalau misalnya video kita panjang kita blok kita klik tarik dia akan menggandakan secara otomatis jadi intinya kalau mau memasang logo di video kita intinya kita kita buat logo dulu import ke Adobe Primer lalu klik logonya tarik ke timeline kita lihat ukurannya tenaja besar lalu kita klik dua kali kita kecilkan ukurannya sesuai dengan logo pada umumnya lalu kita taruh ke pojok kanan atas selesai hanya seperti itu sebenarnya cara memasang logo karena saya buat beberapa animasi logo jadi agak lama buatnya setelah seperti ini sudah taruh di ujung kanan atas jadilah logo kita nanti disini kita isi video kita di timeline sini oke kawan-kawan sampai disini tutorial memasang logo di video jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share jika video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih